Intro Organisasi Profesi Pilot Indonesia Ikatan Pilot Indonesia atau IPI meminta semua pihak untuk menjaga dan melindungi pilot serta penerbangan sipil di tanah Papua Hal itu ditegaskan oleh Ketua Ikatan Pilot Indonesia Kapten Rama Noya saat menggelar koreferensi pers di Jaipura pada Sabtu 18 Maret 2023 Kapten Rama mengatakan gangguan keamanan tersebut kerap terjadi di tanah Papua bahkan hingga mengancam keselamatan para pilot Oleh karena itu, pihaknya meminta gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap pilot dan penerbangan sipil di Papua harus dihentikan Penerbangan sipil di Papua merupakan ulat nadi kehidupan masyarakat Papua dan masyarakat Papua sangat bergantung kepada penerbangan sipil Pilot dan penerbangan sipil di Papua membalikan pelayanan dan misi kemanusiaan bagi masyarakat Papua Oleh karena itu, penerbangan sipil di Papua harus dijaga oleh masyarakat Papua Sementara itu, berdasarkan data ikatan pilot Indonesia terdapat sudah empat kali gangguan keamanan yang terjadi sejak awal tahun 2023 hingga kini Sejumlah rentetan gangguan keamanan tersebut dinilai sangat memperantinkan dan disesali oleh semua pihak karena sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat di Papua khususnya di pedalaman yang hanya bisa disuplai oleh transportasi udara Dari Jaipura, Batas Papua mewartakan Terima kasih telah menonton!